Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Khususnya yang masih menunggu-nunggu Pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT Untuk alokasi bulan September dan Oktober Disalurkan pada kesempatan di hari ini Kembali saya akan kasih tahu informasi Update terkini hasil pengecekan saldo Bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Apakah pada hari ini sudah ada saldo yang masuk atau belum Para KPM ini wajib mengetahuinya Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Ini akan kembali segera dicairkan oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS Merah Putih KPM Dalam waktu dekat Karena pada bulan ini merupakan bulan pencairan Bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Karena bantuan masih dicairkan setiap dua bulan sekali Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Dan dicairkan masih tiga bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Para KPM untuk bersiap dan jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba ada kejutan Dan saldo bantuan masuk di kartu KKS Merah Putih Anda Pencairan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Kemudian perlu diketahui kembali Bahwa sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Ini pihak pusat terlebih dahulu Melakukan proses mekanisme pencairan Perlu dipahami Proses mekanisme pencairan ini adalah proses-proses Sebelum dicairkannya bantuan PKH dan PPNT Dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Tahapan proses mekanisme pencairan ini yang pertama Pihak pusat melakukan proses meng-SK-kan dulu Para KPM, PKH, dan PPNT Untuk ditetapkan masuk sebagai penerima bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi para KPM, PKH, dan PPNT Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPPN Atau kantor perbendaharaan negara Untuk diterbitkannya SP2D Atau surat perintah pencairan dana alokasi bantuan September dan Oktober Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Dan akan mulai dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Yang sudah masuk namanya di dalam data bayar SP2D tersebut Mari kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat SP2D, PKH tahap kelima maupun PPNT September dan Oktober Semoga dalam waktu dekat akan segera diturunkan surat cairnya Dan berikut langsung saja hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Para KPM ini bisa dilihat Bukti struk pengecekan kartu KKS KPM PKH dan PPNT pada hari ini Sudah dicek saldonya masih kosong, masih nol Belum ada kejutan pencairan Perlu dipahami karena SP2D surat cair PKH tahap kelima dan PPNT September dan Oktober Itu belum diturunkan surat cairnya Dan keterangan di 6NG data secara online ini Keterangannya belum SP2D Hal ini yang menyebabkan bantuan masih kosong Sudah dicek, ini dia buktinya Para KPM untuk jangan terburu-buru dulu Mengecek KTM Ataupun KGN Karena proses pencairannya ini belum dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya